Baik, selamat malam untuk waktu Indonesia Sekarang saya akan coba lagi membagi diagram untuk Pengetesan stepper drive Tanpa menggunakan mainboard dahau Disini saya menggunakan clock generator Dan clock generator ini banyak jualan di toko-toko online Dengan harga yang cukup murah Sangat murah sekali Dan sangat simpel sekali untuk bisa digunakan di pengetesan-pengetesan Signal input stepper drive Baik saudaraku Saudara sekalian Saudara teknisi abal-abal dari khas Indoembro Disini coba kalian siapkan power supply Power supply untuk 12V Untuk mengangkat daripada clock generator Dan memang input daripada stepper drive juga membutuhkan 12V Di sini ada clock generatornya Ada juga toggle switch Oke Baik Perhatikan Koneksi dari power supply positifnya 12V Dan ini negatif 12V Seperti ini Masuk ke pin Stepper drive MS21 MS01 Sebenarnya ini Dan input 220 Kita berikan Ini signal output dari clock generator Masuk ke pin input stepper drive Bagian X Atau Y Silahkan Diatur Signalnya berbentuk seperti ini PWM On Off On Off On Off Berkelanjutan Dan bisa diatur di tripod Bagian clock generator Silahkan sesuaikan kecepatannya Dan untuk pengetesan Stepper drive Biasanya Kalau menggunakan Lampu Sebelum kita menggunakan Motor stepper Setting di paling rendah Atau Satu clock Per Detik Atau satu hertz Satu hertz itu berarti Satu ketukan positif Dalam kurun waktu Satu detik Oke Kita sambung juga Ke Hall Di bagian input Stepper drive Ini sangat Berfungsi sekali Jika ini tidak disambung Juga stepper drive Tidak akan Berfungsi Atau tidak akan Menerima Signal pergerakan Ke kanan kiri Atau atas bawah Oke Caranya Silahkan Nyalakan stepper drive Beri tegangan 220 Atau 100 pole Juga gak masalah Power supply nya Kita juga berikan 220 Untuk Bisa berfungsi Berikan On off On off Toggle switch Dua kali Yang hasil Signalnya seperti ini On Off On off Oke Kalau sudah begitu Posisikan di on Selalu Dan stepper drive Sudah berfungsi Bisa juga Untuk pengetesan awal Agar tidak terlalu Beresiko Karena beban berat Bila mana Stepper drive Dalam perbaikan Sebaiknya Anda menggunakan Lampu pijar Ini Lampu pijar Banyak dijualan Di toko Harus lampu pijar Jangan lampu led Lampu pijar Ini Yang lebih gampang Itu lampu pijar Buat Lemari pendingin Atau kulkas Anda bisa cari Yang 220V Baik Cara merangkainya Seperti ini U V W Ini bagian U Ini bagian V Ini bagian V Ini bagian Y Coba Kalian tes Menggunakan frekuensi rendah dulu Tadi 1 Hz per detik Terus Dengan memutar Trimpot Di bagian Clock generator Hingga terlihat Lampu menyala Bergantian Dari mulai nyala Sampai padam Satu-satu Lampu itu Akan berbeda Nyalanya Jika Salah satu Selalu mati Atau selalu hidup Berarti ada Permasalahan Tapi Pengecekan yang Seperti ini Itu mencakup 6 modul Yang ada di dalam Biasanya ada modul MOSFET 6 BG ya Di Stepper drive nya Untuk MS01 Tapi jika Anda ingin Mengetes Satu Per satu Daripada MOSFET 15N60 Untuk bagian Apa namanya Ground Daripada Lampu Pijar Itu bisa masuk ke Negatif di bagian Elko Atau positif Di bagian Elko Jadi Kalian nanti bisa Tahu bahwa Satu MOSFET Ada masalah Kalau seperti ini Salah satu MOSFET Bagian U Umpamanya Karena U P W Itu dua Dua MOSFET Salah satu Selalu Nyambung Berarti disini Juga Tidak akan terkontrol Tapi kalau Salah satunya Mati Putus Salah satu Pasti Mati terus Baik Kita lanjut Ini jika Langsung Sekiranya Tidak ada masalah Menggunakan Stepper motor Jadi saran saya Sebelum Menggunakan Stepper motor Karena stepper motor Itu punya Beban yang berat Bila mana DU nya Masih ada sedikit Masalah dalam Perbaikan Itu sangat beresiko Juga Deep sweet Untuk pengetesan Itu coba Di ampere Paling rendah Disini Deep sweet Diatur Kalau memang Masih bingung Cara mengatur Deep sweet Coba cek Di video Sebelumnya Nah ini Untuk Stepper drive Mesin Satu Kepala Seperti video Sebelumnya Dan caranya Seperti ini Baik Rekan-rekan Terima kasih Telah Menonton Dan untuk Mendukung channel ini Agar Terus Bisa memberikan Informasi Seputar Mesin bordir Ataupun Jika Anda Ingin Berkonsultasi Kita saling Berbagi ilmu Silahkan Untuk Berlangganan Di channel Khas Indoemro Level 1 Level 2 Dan level 3 Kalian Coba Pelajari Keuntungannya Karena Level 3 Khas Prioritas Kami akan Mencoba Semampu Kami sepenuhnya Untuk Bimbingan Teknik Mesin-mesin Border Mekaniknya Maupun elektroniknya Ataupun Kelistrikannya Kalau level 2 Untuk Berbagi file Jika Anda Memerlukan File-file Install Untuk Mesin-mesin Border Terbaru Selagi Data Kami ada Kami akan Bagi di Level 2 Level 1 Ini untuk Konsultasi Chat Tapi level 3 Itu mencakup Semuanya Berbagi data File-file Ataupun Desain-desain PCB Bisa Anda Download Dan passwordnya Bisa Anda Lihat di Tab komunitas HUS Yang sudah Berlangganan Oke Terima kasih Sekian Dari kami Khas Indoemro Salam dari saya Sebagai teknisi Abal-Abal Sampai bertemu Di video selanjutnya Bye Bye Selamat menikmati Sampai bertemu Terima kasih.